Intro Hai semuanya Balik lagi nih bersama kabar sederhana Hampir semua setiap pekerjaan seseorang menggunakan komputer ataupun laptop Karena alat inilah hampir setiap pekerjaan semua orang menjadi lebih mudah Nah berikut adalah laptop terdahulu menurut kabar sederhana Eits tunggu dulu sob Sebelum kita lanjutkan ke videonya alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan icon notifikasinya Supaya channel ini terus berkembang dan memberikan info yang bermanfaat bagi kalian semua Klik like dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu Nomor 1 Model 5100 adalah pertama dari IBE mikro komputer Yaitu tidak mainframe Dan juga dianggap pertama di dunia komputer portable Meskipun beratnya 55 pound mungkin terbaik digabarkan sebagai serba lengkap yang terdapat pada portable saat itu Terdapat sedikit sekali komputer lain yang tersedia pada saat itu Dan bahkan tidak ada yang dekat dengan kemampuan dari 5100 Ia adalah sistem yang sangat lengkap dengan build-in monitor, keyboard, dan penyimpanan data 5100 juga sangat mahal Harganya sampai 20.000 USD atau seharga 214.000 rupiah pada saat itu 5100 yang dirancang khusus untuk profesional dan ilmiah masalah solver Bukan bisnis atau pengguna hobis Nomor 2 Untuk biaya rendah prototip atau rendah sampai medium volume produksi Rockwell menawarkan di perpanjang keluarga tingkat papan blue collar Produk mudah desain dan diterapkan IEM65 tingkat lanjut berbasis R6500 interaktif mikro komputer Adalah di bawah 500 dolar mikro komputer Lengkap dengan keyboard, layar, dan hard copy printer Memiliki pilihan yang luas Banyak antar muka dan perluasan kemampuan IEM65 yang juga merupakan pengembang sistem mini dengan harga yang paling evaluasible Selain membuka papan biru collar Versi AEM65 yang tersedia di dalam kardus lengkap dengan listrik Untuk digunakan sebagai atas meja komputer Apapun aplikasi Anda Alat untuk belajar Sistem evaluasi atau industri kontroler Sebuah blue collar AEM65 Merupakan solusi ekonomis IBM 5110 komputer Ia adalah bisnis versi yang asli IBM 5100 Dari 3 tahun sebelumnya Yang dirancang terutama untuk matematisian dan engineer Sedangkan 5100 hanya tipe drip untuk penyimpanan data dan aplikasi 5110 yang baru sekarang mendukung IBM 5114 dual external 8 inch wafi drip yang tidak hanya lebih cepat Tetapi masih banyak lagi memegang data Fitur-fitur baru dari bisnis yang berhubungan dengan perangkat lunak Menjadikan 5110 lebih bermanfaat dan menarik bagi usaha elit Nomor 4 Mengikuti keberhasilan mereka Hitkit H8 dari komputer 1977 Hitkit yang dirilis Hitkit H89 all-in-one komputer pada akhir 1979 Sistem ini tersedia baik sebagai sebuah kit yang akan dikumpulkan oleh pembeli model H89 Atau sebagainya dikumpulkan dan diuji sistem model WH89 Walaupun WH89 biayanya 700 dolar lebih Yang kedua adalah H89 Tujuan umum terminal dan berkualitas tinggi komputer Terpisah dengan prosesor Z80 dan sirkuiti untuk setiap fungsi Nomor 5 Dirilis pada tahun 1981 oleh Osborne Computer Corporation Osborne 1 yang dianggap sebagai yang pertama benar portable komputer Ia menutup up untuk perlindungan dan telah melakukan yang menangani Bahkan memiliki pilihan paket baterai Sehingga tidak perlu terhubung pada outlet 110V AC untuk daya Sementara cukup reposioner Osborne yang tidak memiliki keterbatasan Misalnya layar hanya 5 inch diagonal dalam ukuran Dan tidak dapat menampilkan lebih dari 52 karakter per baris teks Untuk kompensasi sebenarnya Anda dapat menggulir tampilan layar bolak-balik Dengan tombol kursor untuk menampilkan balik teks hingga 128 karakter lebih Terima kasih telah menonton!